Halo guys, gimana kabarnya? Baik, aku doain kalian beserta keluarga selalu diberi kesehatan ya. Bertemu lagi dengan aku, Yusuf Koon. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Detective Chen. Film ini bergenre action, komedi, dan misteri. Menceritakan seorang yang baru lulus akademi polisi, namun sudah disuruh atasannya menyelesaikan kasus yang sangat rumit. Nah, bagaimana kerumitan kasusnya? Mari kita ulas alur ceritanya. Check it out! Film dibuka memperlihatkan suasana kantor polisi. Saat itu seorang wanita istri dari ketua gangster yang sangat kejam keluar dari penjara. Namanya adalah Chen. Dia baru masuk polisi dan tak terima kalau wanita itu dibebaskan begitu saja. Namun seniorannya bilang kalau hal seperti itu sudah terbiasa terjadi. Hukum hanya berlaku kepada orang yang menengah ke bawah, sedangkan orang yang menengah ke atas tertawa bahagia. Chen tak terima. Malamnya dengan menggunakan topping bak super hero, ia menuju ke markas wanita itu. Di dalam markas terlihat seorang lelaki dipukuli. Dengan sembunyi-sembunyi seorang reporter memfoto aksi mereka. Wanita tadi datang dan kembali menghajar laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu seorang militer dan dia yang melaporkan si wanita itu ke kantor polisi. Chen datang dengan gagah. Layaknya super hero yang akan membantai habis semua musuhnya. Di situ Chen sempat melihat seorang yang juga memakai topeng. Kemudian pertarungan satu lawan banyak pun terjadi. Reporter itu ketahuan. Di situ Chen menyelamatkannya kemudian mengalmarhumahkan istri gengter itu. Namun anak buahnya sempat melihat wajah Chen. Setelah melewati malam yang panjang, Chen mengantarkan reporter itu. Terlihat reporter itu terpukau melihat Chen. Siangnya di kantor polisi, senioran Chen membahas tentang superhero yang telah mengalmarhumahkan istri dari gengster yang kejam itu. Aksinya masuk koran. Dan ya, yang memasukkannya adalah reporter yang tadi malam. Di sisi lain, ketua gengster menyemayamkan istrinya. Layaknya seperti seorang suami pada umumnya, dia marah sejadi-jadinya. Dan menyuruh anak buahnya untuk membantai orang yang sudah membuat istrinya dapat honor sedikit karena mati luar. Malamnya di tengah hirup pikuk perkotaan, terlihat tukang becak mengantarkan orderannya. Saat itu penumpangnya bernama Haman Gun. Sampainya di titik pengantaran, si tukang becak terkejut setengah mati. Ternyata penumpang yang dia bawa sudah tertusuk pisau. Paginya, ketua polisi menjelaskan kematian Haman Gun kepada Chen. Dan menyerahkan tugas penyelidikan kematian itu kepadanya. Chen menolaknya karena dia merasa tak pantas menerima tugas itu. Disebabkan dia masih anak bawang alias anak baru. Tapi ketua polisi meyakinkan kalau dia bisa. Dan dia bertanya kira-kira siapa yang membunuh Haman Gun. Chen menjawab mungkin saja si tukang becak. Tapi ketua polisi membantahnya karena si tukang becak adalah mata-mata kepolisian. Setelah itu, ia memberikan kancing baju sekolah yang dapat di tangan Haman Gun saat malam kejadian. Ketua polisi menyuruh Chen menjadi murid baru di sekolah itu. Dan menyelidiki siapa pembunuhnya. Chen mulai masuk sekolah. Namun layaknya sekolah pada umumnya ada saja tukang buli. Chen dibuli oleh Oh Jin. Chen ditanyai berasal dari keluarga apa. Di situ dia mengaku ayahnya hanya seorang petani. Anak yang lain bilang bagaimana ayahmu bisa membayar uang sekolah ini. Apa ibumu seorang pelacur? Di situ Chen mulai terpancing emosi. Tapi dengan kesabaran yang sangat luar biasa, Chen masih bisa menahannya. Tak sengaja Chen melihatkan cing baju Oh Jin hilang satu. Ini berarti kalau Oh Jin lah yang sudah membunuh Haman Gun. Tapi tiba-tiba murid culun datang dan mengenalkan dirinya yang bernama Zubaufa. Dan dia menjelaskan aturan di kelas itu. Kalau dua baris di depan itu untuk anak yang orang tuanya pegawai asing, orang kaya, dan orang kaya baru. Yang ayahnya punya tanah yang sangat luar biasa duduk di pertengahan. Di bangku terakhir anak yang ayahnya pejabat atau bangsawan. Dan Zubaufa akan mengentarkan Chen ke tempat duduk yang cocok untuknya. Tapi Chen terus menetap ke arah Oh Jin. Di situ Oh Jin tak terima ditatap terus dia mengaduk kepada guru. Eh gurunya malah nanya setelah perperangan di Eropa berapa negara yang hancur. Chen terkejut tapi dia juga tak dapat menjawabnya. Kemudian dia dihukum berdiri di luar kelas. Saat di luar dia teringat kembali dengan kancing baju yang dipegang Ha Mangun saat kematiannya. Dan dia juga melihat kancing baju Oh Jin hilang. Tapi tak lama reporter yang di awal film tadi melintas. Ternyata dia guru baru di sekolah itu. Karena sebelumnya dia sudah dipecat sebagai seorang reporter. Namanya adalah Baik. Dia merasa tak asing melihat Chen. Tapi tak dihiraukannya. Keesokan harinya saat Chen mau masuk kelas di tukang jual jajan di sekolah memanggil Chen. Ternyata tukang jajan itu adalah mata-mata kepolisian. Dan dia juga yang menjadi tukang beca saat kematian Ha Mangun. Namanya adalah Li. Mereka pergi ke tempat persembunyian Li. Chen kira Li tinggal di rumah yang mewah itu. Tapi ternyata Li tinggal di sebelahnya. Di dalam Chen bertanya apa yang terjadi saat malam kematian Ha Mangun. Li bilang kasus itu tak perlu diselidiki. Toh yang dapat pujian atasan mereka. Apalagi Chen baru masuk polisi. Jadi orang tak percaya kalau Chen yang menyelesaikan kasus itu. Chen ngambek. Terpaksa Li menceritakannya. Kita dibawa mundur ke malam kejadian. Saat di tengah jalan Ha Mangun menyuruh Li beli rokok yang bermerek Hat Moon. Tapi si tukang jaga warung bilang kalau rokok merek Hat Moon sudah habis. Li kembali ke becahnya dan bilang kalau rokoknya habis. Ha Mangun menyuruhnya melanjutkan perjalanan. Kita kembali ke timeline utama. Li bertanya ada ide untuk memecahkan kasus ini. Chen bilang kalau di sekolah ada siswa yang kancing bajunya hilang satu. Li langsung menyuruh Chen menangkapnya dan akan diinterogasi. Tapi Chen tak mau karena dia harus menyelidiki terlebih dahulu. Di sekolah Chen dapat tugas ngepel bersama Zubafa. Di sana Chen nanya-nanya tentang siapa Ha Mangun. Dan Zubafa menjelaskan saat malam kematian Ha Mangun kebetulan Oh Jin. Tiba-tiba Oh Jin datang dan dia tak jadi menjelaskannya. Chen tak sadar kalau Oh Jin sudah ada di belakangnya. Dia terus bertanya-tanya tentang Oh Jin. Kemudian Oh Jin langsung menunjang dan menyiramnya. Tak lama Baik datang dan membangkitkan Chen. Zubafa langsung menariknya dan bilang kalau Oh Jin menyukai Baik. Jadi jangan mendekatinya. Hari-hari berlalu Oh Jin selalu menyuruh guru untuk Chen yang menjawab setiap pertanyaan di papan tulis. Dan sialnya Chen tak pernah bisa menjawabnya. Alhasil Chen selalu dihukum berdiri di luar kelas. Tapi dia selalu berpapasan dengan baik. Itu membuat mereka semakin dekat. Oh Jin tak tahan lagi. Dengan terbata-bata dia mengatakan kalau di sekolah itu hanya Oh Jin yang hilang kancing bajunya. Jadi dia aja yang ditangkap dan diinterogasi. Tapi ketua polisi tak menyetujuinya. Karena kalau hanya itu mereka tak cukup bukti. Dia memaksa Chen harus terus menyelidiki siapa pelakunya. Besoknya di kantin sekolah Baik mendatangi bangku Chen. Itu berhasil membuat Oh Jin cemburu. Setiap melihat Chen Baik selalu kepikiran superhero yang menyelamatkannya di awal film tadi. Di situ Baik menawari bantuan jadi guru frifat untuk Chen. Chen lihat kalau Oh Jin cemburu. Dan dia malah duduk di dekat Baik. Untuk membuat Oh Jin semakin cemburu. Singkat cerita malam pun tiba. Kita diperlihatkan kembali hirup piku kota China. Terlihat banyak wanita-wanita penghibur di kerangkeng untuk diperjual belikan. Chen ditarik beberapa gadis masuk ke ruangan. Oh Jin dan Zufao Pah melihatnya dan bertanya-tanya kenapa sekolah menerima orang seberengsek Chen. Dengan rasa penasaran yang sangat amat besar Oh Jin dan Zubao Pah mengikuti kemana perginya Chen. Di dalam Chen ternyata menemui Li. Karena Li bilang mereka akan menemukan petunjuk di tempat itu. Saat bertemu Chen bertanya di mana petunjuk yang akan ditemukan. Li bilang semua wanita yang ada disinilah petunjuknya. Setiap wanita mempunyai dua petunjuk. Ada yang besar ada juga yang kecil. Kalian tahulah maksudnya apa ya kan? Mereka pun bermain-main dengan wanita malam itu. Tapi tak sengaja Li melemparkan mainannya ke dalam gelas orang yang sedang minum juga. Orang itu marah. Dengan songongnya Li menyuruh Chen tenang saja karena dia yang akan menghadapi. Tapi ternyata deking orang itu sangat besar. Dan Li terlempar jauh mengenai Oh Jin dan Zabao Pah. Chen berkelahi dengan si gendut dan anak buahnya. Dan setiap Oh Jin dan Zabao Pah ingin masuk mereka selalu terkena orang-orang yang dikalahkan oleh Chen. Chen lari dengan Li. Dengan kesal Oh Jin memukuli si gendut. Tak lama anak buah si gendut datang dan mengira Oh Jin lah yang telah memukuli bosnya itu. Alhasil Oh Jin babak belur. Sin beralih menunjukkan si gendut dimarahi atasannya. Karena sudah memukuli anak wali kota yaitu Oh Jin. Karena itu anak buahnya ditahan polisi. Si gendut bilang kalau itu salah paham. Bukan Oh Jin yang memukuli mereka. Melainkan orang lain. Dan ternyata atasannya adalah suami dari wanita yang dibunuh Chen di awal film tadi. Anak buahnya satu lagi kita sebut saja si kurus ya kan biar adil. Dia meremehkan si gendut karena kalah sama satu orang saja. Si gendut bilang kalau dia bukan orang sembarangan. Bahkan si kurus pun kalah kalau duel sama dia. Ketua gangster menyuruh mereka berdua mencari tahu siapa Chen. Sin beralih di sekolah. Terlihat Chen dan Zuboffa lagi asik nongkrong di atas besi. Chen bertanya lagi tentang Oh Jin dan Ha Mangun. Di situ Zuboffa bercerita kalau pas di malam pembunuhan Ha Mangun. Mereka merayakan ulang tahun Oh Jin dan minum-minum. Informasi itu menunjukkan bahwa kalau Oh Jin tak ada sangkut pautnya dengan kematian Ha Mangun. Kemudian dia pergi. Setelah itu Chen dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dan kepala sekolah bilang kalau dia dikeluarkan dari sekolah karena bodoh. Tak bisa mengikuti mata pelajaran. Baik berusaha membela Chen dengan bilang dia anak pindahan. Jadi dia masih butuh adaptasi. Tapi kepala sekolah akan tetap memecat Jen. Tak lama seseorang datang. Kepala sekolah langsung mengusirnya karena sudah mengganggu rapat mereka. Tapi ternyata yang datang itu adalah Departemen Pendidikan. Kepala sekolah itu pun langsung ciut. Departemen Pendidikan itu memberikan berkas Chen. Kemudian pergi sembari memberi hormat kepada Chen. Saat dibuka ternyata Chen adalah anak dari Menteri Pendidikan. Layaknya menelan ludah sendiri. Kepala sekolah dan guru-guru lain memohon agar Chen tak pindah sekolah. Dan mulai mendekati Chen. Baik langsung geleng-geleng kepala. Sin beralih ke lapangan. Saat Chen datang semua berbaris rapih. Chen terkejut. Dia kira para siswa sudah tahu dia anak Menteri Pendidikan. Tapi ternyata para siswa baris karena guru olahraga datang. Guru olahraga itu bernama Li Jin Hu. Mantan militer Cina. Chen melihat kaki Li Jin Hu itu. Dan teringat kembali dengan orang yang memakai topeng yang sama dengan dia di awal film tadi. Hari itu mereka praktek bertarung. Li Jin Hu bertanya siapa yang mau bertarung pertama. Semua siswa mundur. Itu membuat Chen sendiri yang di depan. Alhasil Chen yang akan bertarung. Dia kira dia akan bertarung dengan Li Jin Hu. Jadi dia sedikit senang. Tapi Li Jin Hu bertanya siapa yang mau jadi lawannya. Dan Oh Jin maju. Akhirnya mereka berduel. Dengan mudahnya Chen mengalahkan Oh Jin. Setelah latihan selesai mereka kembali masuk ke kelas. Tapi saat Chen masuk semua murid sangat ramah dengannya. Bahkan sebelumnya Chen duduk di depan. Kini dia diantarkan untuk duduk ke belakang. Itu artinya para siswa tahu kalau dia anak pejabat. Setelah pulang sekolah terlihat Baik berjalan berdua dengan Chen. Mereka akan pergi ke rumah Chen untuk belajar. Baik bilang kalau Chen sangat rendah hati. Karena meski dia anak menteri pendidikan. Tapi dia tak menunjukkannya. Namun Chen tak menghiraukan perkataan Baik. Dia hanya berpikiran kalau rumahnya rumah gubuk tempat Li. Pasti kebohongannya akan terbongkar. Tapi tak lama Li datang layaknya seorang supir pribadi yang menjemputnya. Bukannya senang Chen malah terkejut. Sampainya di halaman rumah Chen mengajak Baik masuk ke rumah gubuknya. Tapi Li menunjukkan rumah besar itu. Chen bingung bercampur senang. Kemudian mereka masuk. Di dalam Baik melihat-lihat isi rumahnya. Dan sangat kagum. Jangankan Baik. Chen juga kagum sama rumahnya sendiri. Tapi di situ Li bilang satu perabotan di rumah itu harganya 10 kali lipat gaji mereka. Jadi jangan pernah menyentuhnya. Mendengar itu Chen terkejut dan berusaha menghalangi Baik untuk menyentuh apapun yang ada di rumah itu. Dan menyuruh Baik hanya bermain piano saja. Tapi Li bilang kalau piano anti itu lebih mahal dan nyawa mereka saja tak dapat menggantinya. Chen tambah panik. Tapi seketika dia terpukau dengan permainan piano Baik. Disitulah awal kedekatan mereka. Di sekolah para siswa tak ada yang membulinya. Bahkan guru tak menghukumnya. Sin beralih dimana ketua gangster menyuruh si kurus, si gendut, dan anak buahnya mendatangi sekolah Chen untuk mencari tahu apakah Chen manusia bertopeng itu. Di sekolah para cecungu itu mulai menggoda siswa di sana. Itu membuat Oh Jin marah dan baku hantam pun terjadi. Disitu Oh Jin terluka dan Chen datang membantu mereka. Anak buah gangster itu melihat Chen dan sesuai dengan manusia bertopeng. Karena sudah tahu mereka melarikan diri. Terlihat Chen membantu Oh Jin yang sedang terluka. Dan Li datang menghampiri mereka. Tak lama Baik juga datang dan melihat Li. Kemudian bertanya bukannya Li supirnya Chen. Chen bilang nanti mereka bicarakan itu. Sin beralih dimana Li dan Chen mengaku kalau mereka adalah polisi. Mereka menyamar untuk mengusut kematian Ha Man Gun. Mendengar itu Baik bilang apa yang bisa dia bantu untuk mengusut kasus ini. Chen bertanya tentang Ha Man Gun. Baik bilang dia guru baru di sekolah ini. Jadi belum tahu banyak tentang murid. Tapi pastinya dari kabar yang beredar Oh Jin dan Ha Man Gun itu preman di sekolah ini. Tapi menurut Baik orang yang melakukan keburukan belum tentu mereka preman. Contohnya saja Oh Jin mau membela kawannya yang digoda preman tadi. Chen menyetujui omongan Baik. Dan dia bilang melihat Oh Jin tadi pasti dia setia kawan. Dan tak mungkin membunuh Ha Man Gun. Baik terus bilang kalau Yumi Jin pernah berteman dekat dengan Ha Man Gun. Karena Baik pernah melihat mereka berdua sedang berdua-duaan. Dan Ha Man Gun bilang kalau mereka pacaran. Chen langsung berpendapat kalau Yumi Jin pasti mengetahui sesuatu. Sin beralih di dalam kelas. Mereka terus menceritakan pertarungan mereka semalam. Tak lama Chen datang dan mereka menjemputnya dengan tepuk tangan. Bahkan Oh Jin mulai berteman dengan Chen. Terlihat Oh Jin menjemput Chen dan mempersilahkannya duduk. Dia bilang kalau saat ini mereka berteman. Tapi dalam merebutkan guru Baik mereka masih bersaing sehat. Saat para siswa memberi rokok Chen menolak karena dia bilang rokok gak baik untuk kesehatan. Dan dia bertanya kenapa kalian suka merek rokok ini. Oh Jin bilang dulu sewaktu Ha Man Gun masih ada beberapa temannya mengikutinya membeli rokok sesuai merek yang dia mau. Tapi saat dia mati semua mengikuti merek rokok yang aku beli katanya. Chen bertanya apa Ha Man Gun suka merek rokok Han Moon. Para siswa menyangkalnya karena Ha Man Gun hanya suka merek rokok Dahyung. Terlihat Yumi Jin memperhatikan Chen. Sekilas kita diperlihatkan anak buah si gangster memberitahu kalau Chen lah yang membunuh istrinya. Kembali ke sekolah Chen bertanya di mana Yumi Jin. Temannya bilang kalau Yumi Jin disuruh guru olahraga mengambil bantalan ke gudang olahraga. Chen pun kesana tapi saat di dalam tiba-tiba lampu mati dan ada seseorang yang menghajar Chen. Tak lama lampu hidup kembali dan Yumi Jin datang. Chen bertanya apakah ada orang yang bersama Yumi Jin. Dia bilang tak ada. Chen bertanya lagi apa dia pernah pacaran dengan Ha Man Gun. Yumi Jin bilang kalau dia tidak pernah pacaran dengan Ha Man Gun. Cuma Ha Man Gun aja yang suka sama dia dan mengejar-ngejarnya. Chen berkumpul dengan Li dan Baik. Disitu Chen bertanya bagaimana penyelidikan Li tentang si penjual rokok. Li bilang kalau penjual itu buta dan tak bisa melihat orang yang membeli rokok padanya. Dan pada malam itu rokok yang bermerek Hat Moon habis di semua kedai rokok. Chen berpendapat kalau si pembunuh itu lebih dulu membeli semua rokok yang bermerek Hat Moon. Kemudian menunggu Ha Man Gun lewat dari tempat itu. Saat sudah tiba si pembunuh langsung mengeksekusi Ha Man Gun di tempat itu juga. Tapi yang menjadi pertanyaannya bagaimana bisa si pembunuh tahu kalau Ha Man Gun akan lewat dari situ. Dan satu lagi Ha Man Gun hanya suka rokok dahyung. Sedangkan malam itu dia meminta rokok Hat Moon. Penyelidikan ini semakin rumit. Chen melihat kalau Baik hanya diam sembari menjahit pakaian. Chen bilang dia butuh mendatangi satu tempat lagi maka kasus ini akan terungkap. Malamnya dengan berpakaian bak orang kaya mereka pergi ke bar. Tapi saat melihat harga makanannya mereka keluar. Di situ Chen bilang gajinya tiga bulan tak cukup membayar harga satu botol minuman di tempat itu. Kemudian Li bilang mereka terpaksa melakukan kemampuan mereka masing-masing. Ternyata tanpa mereka sadari anak buah si gangster mengikuti kemanapun mereka pergi. Terlihat Chen menggunakan topengnya kembali dan berusaha masuk melalui jendela kamar. Di sisi lain Baik datang menggunakan pakaian yang menggoda. Tak lama Li datang. Ya dia berubah menjadi waria. Baik tertawa dan bilang mana ada orang yang mau memakai waria. Tapi ternyata Li lebih luar laku. Di kamar Li masuk dengan laki-laki hidung belang. Li mulai mengerjainya dan kemudian meninggalkan laki-laki itu. Terlihat Chen masuk kamar dan memperhatikan bunga. Tak lama seseorang masuk kemudian Chen bersembunyi. Baik juga dibawa masuk sama laki-laki hidung belang. Dan ternyata keruangan yang Chen ada di dalamnya. Dengan rayuan maut seorang wanita. Si hidung belang dalam keadaan mabuk. Mulai menjelaskan kalau beberapa waktu lalu ada pemerkosaan dua murid di kamar ini. Saat dilaporkan ke kantor polisi. Tak ada polisi yang menanggapinya. Jelas saja mendengar penyataan itu Chen terkejut. Saat asik main kucing-kucingan tiba-tiba. Anak buah si gangster itu datang dan mau membunuh Baik. Tapi Chen datang dan baku hantam pun terjadi. Chen mengalahkannya dengan mudah. Setelah itu dia membawa Baik kabur menggunakan gantungan yang tak kapan dibuat di situ. Baik melihat tangan Chen terluka. Tapi Chen bilang itu tak masalah karena luka kecil. Baik memohon untuk melihat wajah Chen. Kemudian Chen menyuruhnya menutup mata dan hitung sampai tiga. Lalu Chen pergi. Di sisi lain ketua gangster kembali memarahi si gendut dan si kurus. Karena sudah membuat kekacauan dan ketua gangster lah yang mengganti rugi atas kerusakan yang mereka buat. Si gendut bilang kalau mereka menangkap manusia topeng yang sudah mencuri barang haram mereka. Kemudian menyuruh masuk orang yang lebih kurus lagi. Ketua gangster makin marah. Dia bilang apakah kau kira aku bisa dibodohi? Orang yang sudah mengisap opium dari satu abad yang lalu ini mana mungkin mencuri opiumku. Si gendut menjelaskan bukan dia yang mencuri. Tapi dia bisa membawa mereka ke orang yang sudah mencuri opium itu. Ketua gangster bilang kesabarannya sudah tak banyak lagi. Jangan kecewakan dia kali ini. Besoknya terlihat Yumi Jin ke sekolah. Tapi tiba-tiba Chen menggunakan seragam polisi dan menangkapnya. Di kantor polisi Chen mulai menjelaskan analisisnya mengenai kematian Ha Man Gun. Chen berkata cahaya yang redup, gang yang sempit, wanita tua penjual rokok yang buta, dan Han Moon yang sudah dibeli sebelumnya. Di sini adalah tempat terbaik sejak awal. Ketua polisi bertanya bagaimana bisa si pembunuh tahu kalau Ha Man Gun akan berhenti di tempat ini? Kemudian Chen menjelaskan. Pelakunya membuat Ha Man Gun mabuk berat. Kemudian membawanya ke tempat ini lalu membunuhnya. Setelah itu dia kembali ke klub menaiki becak seolah-olah menjadi Ha Man Gun. Kemudian dia sengaja menyuruh tukang becak berhenti di tempat ini dan membelikan dia rokok. Karena dia tahu si penjual rokok itu matanya buta. Saat si tukang becak membeli rokok, disitulah dia memasukkan Ha Man Gun ke dalam becak. Dan dia bersembunyi lalu menyuruh si tukang becak jalan. Ketua polisi kagum dengan penjelasan Chen. Tapi Yumi Jin mengelak dan bilang kalau bukan dia yang membunuhnya. Untuk apa pula dia membunuh Ha Man Gun. Kemudian Chen bilang, kau membunuhnya karena dia sudah memperkosamu. Yumi Jin terdiam. Chen menunjukkan berkas seseorang yang melapor ke polisi kalau dia diperkosa. Dengan situasi seperti ini, laporan itu pasti dari Yumi Jin. Chen melanjutkannya. Karena kau tahu kepolisian akan mengusut kasus pembunuhan Ha Man Gun. Kau mencari seseorang untuk dikambing hitamkan. Dan kau memilih Oh Jin karena dari keluarga yang kaya raya. Yumi Jin kembali mengelak dengan bilang kalau semua ini hanya dugaan Chen. Namun Chen kembali menjelaskan. Saat aku bertanya kepadamu apa yang kau lakukan. Kau bilang kau menemani ibumu di rumah sakit. Kau berbohong. Aku bertanya sama perawat yang bertugas. Dan dia bilang kau tak ada di rumah sakit malam itu. Kenapa? Karena kau sedang minum-minum dengan Ha Man Gun di klub. Pelayan klub itu juga menjelaskan bahwa ada siswi dari seragam sekolah San Martin minum dengannya. Haruskah aku memanggil pelayan itu? Yumi Jin kembali mengelak dengan bilang kalaupun dia minum dengan pelayan itu karena dipaksa. Dan dia bilang kalau dia tak membunuh orang. Ketua polisi bertanya. Bagaimana wanita biasa ikut masuk ke klub malam dengan laki-laki pemabuk dan berhasil membuat laki-laki itu mabuk sampai tak sadar? Chen menjawab dengan bilang. Dia menggunakan obat tidur. Yumi Jin sering menemani ibunya di rumah sakit. Jadi tak susah dia mendapatkan obat tidur. Aku menemukannya di kamar yang dipakai Ha Man Gun. Seseorang menuangkan anggur ke pot bunga. Sebelumnya Yumi Jin berusaha membuat Ha Man Gun mabuk dengan cara memesan 6 botol bir hitam Jerman. Tapi Ha Man Gun sangat kuat minum bir. Jadi 6 botol itu tak ada apa-apanya untuk dia. Kemudian Yumi Jin memasukkan obat tidur ke anggur itu. Saat Ha Man Gun sudah tak sadar, dia buang sisanya ke dalam pot bunga. Yumi Jin bilang ngomong-ngomong di mana buktinya? Kau belum menemukannya. Chen menjawab dengan berkata kepada ketua polisi. Kita ingin sidik jari dari botol bir yang membuat Ha Man Gun mabuk. Kemudian ketua polisi langsung menangani sidik jari itu. Chen bilang kalau seandainya Yumi Jin melaporkan pemerkosaan yang sudah dilakukan Ha Man Gun kepadanya waktu itu. Pasti dia akan menghukum Ha Man Gun. Besoknya baik merasa bersalah karena sudah membiarkan Yumi Jin bersama Ha Man Gun waktu itu. Chen bilang sudah gak apa-apa. Toh Yumi Jin melaporkan ke polisi tapi tidak ada tanggapan apalagi hanya kepada seorang guru. Baik punya feeling kalau Yumi Jin tidak bersalah. Tapi Chen bilang kalau dia harus ditahan karena sudah terbukti membunuh Ha Man Gun. Tiba-tiba ketua polisi juga keluar dari kantor dan bilang kalau sudah ditetapkan Yumi Jin lah orangnya. Chen meminta agar menunggu sidik jarinya. Tapi ketua polisi tak menghiraukan itu. Dan bilang kalau sidik jari itu mereka yang memutuskan. Terlihat baik kecewa sama Chen karena dia mengira Chen sama seperti polisi lainnya. Sin beralih di mana baik bertemu Oh Jin. Di situ Oh Jin baru tahu kalau Chen seorang polisi. Di situ baik bilang mereka harus membatu Yumi Jin karena dia merasa kasihan. Lalu Oh Jin mengatakan kalau dia akan minta bantuan sama ayahnya. Setelah itu Oh Jin meminta baik mengajarinya seperti dia mengajari Chen semalam. Tapi baik bilang jangan harap itu terjadi. Malamnya Li membeli rokok saat dia mau pergi ada seseorang yang membeli rokok hot moon. Dan suaranya mirip dengan orang yang dipecanya waktu itu. Dan ternyata itu adalah Li Jin Hu guru olahraga Chen di sekolah. Tanpa basa-basi Li langsung mencari Chen ke rumahnya. Berniat ingin memberitahukannya. Tapi ternyata Li Jin Hu datang dari belakang dan langsung mencekek Li. Tak lama baik juga datang. Di situ dia juga diselesaikan Li Jin Hu. Di sisi lain ternyata Chen baru selesai memeriksa sidik jarinya. Dan di situ bukan sidik jari Yumi Jin. Setelah memberitahukan hal itu kepada ketua polisi yang sedang sakit gigi. Chen pulang ke rumah. Tapi baru sampai di pintu insting polisinya mulai aktif. Dia bisa merasakan kalau di rumah itu sudah ada orang yang masuk. Benar saja Li Jin Hu sudah duduk dengan antengnya di sofa. Juga baik yang sedang terikat di tiang dengan mulut ditutup. Ternyata di tempat itu sudah dibanjiri bensin yang sekali saja Li Jin Hu melamparkan mancisnya. Maka mereka semua akan mendapatkan gelar almarhum dan almarhumah. Chen bertanya di mana Li. Dengan bahasa isyarat Li Jin Hu bilang kalau dia sudah mati. Di situ Chen langsung berasumsi kalau Li Jin Hu lah pembunuh sebenarnya. Li Jin Hu bertanya kenapa Chen begitu yakin kalau dia pembunuhnya. Chen menjawabnya karena Li Jin Hu membunuh Li. Sebab Li lah yang menjadi driver becak pada malam itu. Li Jin Hu bertanya lagi kalau memang benar kenapa aku tak membunuh Li di malam itu juga. Chen jawab kalau kau sengaja membiarkan Li hidup agar dia memberitahu ke polisi bahwa pembunuhan itu sangat di luar nalar. Dan membuat para polisi kesulitan memecahkan kasus itu. Tapi tak lama kau sadar Li bukan tukang becak biasa. Sebelumnya kau membeli semua rokok merek Hotmoon. Kemudian menyelinap masuk ke klub. Setelah Yumi Jin pergi kau langsung membunuh Hamangun. Jadi kau lah pembunuh Hamangun yang sebenarnya. Li Jin Hu terkesan karena Chen mampu memecahkan kasusnya. Di situ Chen juga bilang kalau Li Jin Hu lah yang mencuri opium ketua gangster itu. Ternyata guys manusia topeng yang sama Chen di awal film tadi itu adalah Li Jin Hu. Dan si Li Jin Hu itu datang hanya berebut opium milik si ketua gangster. Lanjut. Chen bilang aku kira kau seorang pahlawan karena pernah ikut menjadi militer tapi kau seorang penjahat. Di situ Li Jin Hu menjelaskan kalau dia sangat kecewa dengan pemerintahan karena tak menghargai perjuangannya yang sudah bertaruh nyawa di medan pertempuran. Bahkan dia hanya dijadikan guru olahraga di sekolah. Li Jin Hu menjelaskan penyebab dia membunuh Hamangun karena Hamangun melihat dia sedang bertransaksi opium. Kemudian Chen berasumsi lagi kalau Li Jin Hu sengaja meninggalkan kancing baju di tangan Hamangun untuk bahan penyelidikan polisi. Kemudian Li Jin Hu mendaftar jadi guru olahraga di sekolah mereka. Kemudian lagi menjadikan Oh Jin kambing hitamnya. Karena latar belakang Oh Jin yang sangat berpengaruh. Itu sangat cocok dengan Hamangun yang anak dari ketua militer. Li Jin Hu bilang percuma Chen tahu sekarang karena Chen akan mati dan polisi tetap mengira Yumi Jin lah yang membunuh Hamangun. Ternyata sebelumnya ketua gangster membuat kesepakatan dengannya. Kalau dia berhasil membunuh Chen maka ketua gangster memberinya kekayaan. Saat pemanasan Chen terkejut karena ternyata Li Jin Hu tidak pincang. Kemudian dia teringat dengan seseorang yang menyerangnya saat di gudang peralatan olahraga. Kemudian lagi Li Jin Hu mengaku kalau dialah yang menyerang Chen. Di situ Chen bilang kali ini Li Jin Hu tak perlu berbohong lagi karena kakinya akan benar-benar pincang. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Terima kasih telah menonton! Merasa kalah Li Jin Hu melemparkan kore api ke minyak yang sudah disebarnya tadi. Tapi tiba-tiba Li menangkapnya. Ternyata Li masih hidup. Tapi dengan ceroboh Li malah menjatuhkan koreknya. Alhasil api CGI mulai marak dan membakar apa saja yang ada di dekatnya. Dengan panik Chen menyelamatkan Baik. Dan gantian Li yang bakuhantam dengan Li Jin Hu. Di situ Baik baru menyadari kalau Chen lah superhero yang menyelamatkannya dua kali itu. Dengan rasa bahagia mereka berpelukan tanpa memikirkan Li yang masih saja dihajar oleh Li Jin Hu. Dengan lemas Li memarahi Chen karena bermesraan di waktu yang tak tepat. Di situ Chen kembali bakuhantam part 2 bersama Li Jin Hu. Akhirnya kaki Li Jin Hu benar-benar patah. Dan mereka duduk berdua dengan santainya. Sembari memborgolkan tangan Li Jin Hu ke tangannya. Chen berkata jangan berbohong lagi ya. Li Jin Hu bilang bisakah kita pergi? Di sini terasa gerah. Scene beralih dimana Chen menemui Yumi Jin di rumah sakit. Di situ dia bilang kalau dia tahu fakta yang sebenarnya. Dengan emosi Yumi Jin bilang faktanya Hamangun memperkosanya. Li Jin Hu membunuh Hamangun dan Chen menuduhnya. Chen tak pernah mengasih tahu kalau Li Jin Hu yang membunuh Hamangun. Di situ terungkaplah fakta sebenarnya. Ternyata Yumi Jin lah orang yang mengintip saat Li Jin Hu bertransaksi opiumnya. Namun takut akan dibunuh Yumi Jin menjadikan Hamangun kambing hitamnya. Karena Yumi Jin menaruh dendam kepada Hamangun. Karena sudah memperkosanya. Ternyata kakaknya Yumi Jin dihukum ketua militer karena hanya melakukan satu kesalahan. Hamangun sebagai anak ketua pimpinan militer bilang kalau dia mau membicarakan masalah kakak Yumi Jin. Tapi di situ dia malah memperkosa Yumi Jin. Yumi Jin sudah mengadukan masalahnya ke polisi. Tapi tak ada tanggapan. Ibunya jatuh sakit saat mendengar dia diperkosa. Apa yang harus dia lakukan selain membunuh Hamangun? Terakhir Yumi Jin bilang kalau kakaknya pulang dari tugasnya sebagai seorang militer. Dia mau bertanya apa sebenarnya kesalahan yang sudah dilakukan kakaknya. Sehingga ibunya jatuh sakit adiknya diperkosa. Saat mau pergi Chen bertanya siapa nama kakaknya. Yumi Jin bilang nama kakaknya adalah Yu Kenaming. Chen terdiam kemudian menangis karena Yu Kenaming seorang militer yang dibunuh istri gangster di awal film tadi. Besoknya dengan menggunakan toping kebanggaan Chen mulai mendatangi markas ketua gangster. Ternyata Oh Jin dan siswa lain ikut membantunya. Bersamaan pukulan Chen film pun berakhir. Oke guys itulah tadi alur cerita film Detective Chen. Filmnya bagus, komedinya dapat, gak terlalu berlebihan. Eksinya juga keren walaupun ada beberapa scene masih memakai CGI. Dan misterinya keren banget. Aku aja gak nyangka kalau tentara yang dibunuh di awal film tadi bersangkut paut di akhir cerita. Keren lah pokoknya. Oke lah sekian review film kita kali ini. Semoga kalian suka. See you next video. Bye bye.